Sobat, sudah lama ya kita gak kembali lagi jumpa ya Dan kini saya tuh mau bahas mengenai Warung yang memakai penglaris Dimana Ratu Adelitim ini mau buka Bela-belaan ciri-ciri Warung yang menggunakan penglaris Waduh, waduh, waduh Kalau saya bahas penglaris nih Kalau saya tuh bahas penglaris Itu kayak sesuatu yang berbau mistis Karena penglaris itu memang Dominant di dunia-dunia mistis Hmm, serem ya guys Masak, jualan makanan aja Harus pakai penglaris Harus pakai bantuan iblis Harus pakai bantuan jin Harus pakai bantuan hudam dan lain-lainnya Waduh, waduh, waduh Serem ya Inilah 6 ciri-ciri warung Yang menggunakan penglaris Tapi, sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk kalian harus wajib klik like dan subscribe video ini Ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris Yang pertama Itu memiliki dapur tersendiri Waduh, jadi Ternyata nih Warung yang menggunakan penglaris Itu biasanya Dia akan memiliki dapur tersendiri Jadi, ini orang-orang gak boleh lihat dapurnya Itu dapur khusus Untuk warung itu Dan orang-orang dilarang masuk Wah, 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 wah Ini kayak bikin penasaran nih Emang resepnya apa aja sih kok Dapurnya tertutup Emang bahannya kayak apa saja Kok dapurnya tertutup Emang dicampuri apa saja sih Kok dapurnya harus tertutup Wah, ini bikin kita penasaran guys Bayangin aja deh Kita makan Makanannya tuh kelihatan enak Lezut, mantap Dan membuat kita ketagian Tapi kita tuh penasaran nih Resepnya apa aja ya Tapi dapurnya tertutup Orang lain gak boleh tahu Ini menjadi tanda-tanya besar Dan menjadi misteri guys Lalu, ciri-ciri yang kedua Itu Ramainya pelanggan di warung itu Itu sangat nonjol Dan jadi Pelanggan Pembeli itu Itu kelihatan beda guys Warung sebelah-sebelahnya aja Lakunya itu Pas-pasan atau sliver-sliver ya Tapi warung yang pakai penglaris itu guys Itu biasanya Larisnya laris sekali guys Banyak sekali Pelanggan-pelanggan yang datang Banyak sekali pembeli-pembeli yang datang guys Bayangin guys Warung sebelahnya aja Lakunya 2, 3, 10 gitu ya guys Yang ini yang pakai penglari Bisa laku ratusan Bahkan sampai ribuan guys Wah, 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 wah Ini sangat menonjol Bener-bener ramainya itu Keterlaluan guys Sangat ramai Jadi kalau kamu menemukan suatu warung Yang ramainya itu gak wajar Pembelinya itu gak wajar Sangat ramai Pelanggannya itu gak wajar Sangat ramai guys Itu bisa menjadi tanda kutip guys Emang seberapa Hebatnya warung itu Bisa membuat keramaian yang luar biasa Karena yang saya ketahui Suatu warung Akan ramai bila mana memiliki daya tarik roh Jadi warung itu ramai Karena ditarik guys Roh-roh orang itu ditarik Sama kodamnya Sama jennya guys Supaya mau jajan ke warung itu Dan rasanya akan bikin kita ketagian Wah, 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 wah Ini serem banget deh Yakin Masa warung ramainya gak wajar Ini akan bikin orang-orang itu penasaran Apa sih yang buat warung ini Ramainya gak wajar Kok aneh ya Lalu Ciri-ciri yang ketiga Biasanya Kalau warung itu Pakai penglaris Rasa makanan itu Kenikmatan makanan itu Kelezatan makanan itu Akan menjadi hambar Ketika kita bawa pulang guys Jadi kita tuh Cara bedainya guys Kita pertama beli makanan disitu Kita beli makanan disitu Kita beli dua Yang satu kita makan di tempat itu Dan yang satunya kita bawa pulang Dan nanti kalau rasanya berbeda Akan ketahuan Satu warung Satu resat Tapi kenapa rasanya bisa beda Biasanya Kalau warung itu pakai penglaris Ketika kita makan di tempat guys Tuh rasanya Oh Bener-bener hebat guys Lezat Nikmat Bikin ketagihan guys Rasanya guys Tapi ketika kita bawa pulang Rasanya akan berubah menjadi hambar Rasanya sangat berbeda jauh Ketika kita makan di tempat itu guys Mungkin Karena si penglarisnya Ajinnya itu Atau iblisnya itu Atau kuasa gelap itu Itu hanya bekerja di tempat itu guys Waduh Waduh Ini jadi bener-bener kayak gimana ya guys Kayak aneh guys Aneh Serem Saat kita makan di tempat Rasanya tuh enak Lezat Tapi ketika kita bawa pulang Rasanya hambar Ini bikin kita tuh penasaran guys Kok bisa seperti itu ya Lalu bukan hanya itu saja guys Yang keempat Ciri-ciri yang keempat itu Aroma makanan itu Akan terlihat sangat lezat guys Jadi aroma makanannya itu Itu sangat menyengat Kita tuh mencium aromanya itu Bikin kita tuh lapar Bikin kita tuh ingin menikmati Ingin beli Karena aromanya mencolok Itu juga menjadi tanda-tanda loh guys Tanda-tanda bahwasannya Warung makanan itu Juga pakai penglaris Lalu Ciri-ciri yang kelima guys Anehnya lagi Warung makanan yang pakai penglaris itu Biasanya Dia itu akan tutup di hari-hari tertentu Jadi Di hari-hari tertentu Seperti Malam Jumat Keliwon Malam Selasa Selasa Keliwon Atau hari-hari tertentu Setiap hari Selasa Atau yang lainnya Itu biasanya libur guys Ini akan menjadi tanda-tanya guys Kenapa warung itu Setiap malam Jumat Keliwon Atau Selasa Keliwon Kenapa tutup Kenapa tutup Kenapa tutup Berbeda dengan hari-hari lainnya Hati-hati guys Siapa tahu Pemiliknya Di hari-hari tertentu Itu melakukan ritual guys Melakukan ritual Atau melakukan sesuatu Biar warungnya itu Selalu ramai guys Jadi kita tuh Harus was-was ya guys Jangan sampai Kita tuh makan Suatu makanan Yang ternyata Makanan itu Sudah Diludahi Atau Diguna-guna oleh Jin Atau kuasa gelap Atau iblis Kan ada ya Penglaris yang pakai Pocong tuh Masak makanannya Sudah terkena air liur Pocong Tuhan menjijikan ya guys Secara roh Secara roh Itu menjijikan loh Tapi secara jasmani Kita gak tahu Kita anggap itu nikmat Padahal itu menjijikan sekali Kalau kita mengetahuinya Lalu guys Yang keenam Ciri-ciri yang keenam ini guys Kalau anda peka Kalau anda tuh peka Saat anda berada di dalam Warung itu Saat anda berada di dalam warung itu Anda itu akan merasakan guys Akan merasakan Kayak ada daya tarik Kayak ada daya tarik Kayak ada Embusan angin itu Pelanggan-pelanggan itu Dibawa masuk Ke warung itu Kayak ada daya tarik Kalau anda peka ya Anda akan merasakan Kayak pelanggan-pelanggan itu Dajak masuk Ditarik masuk guys Jadi rezekinya tuh kayak Uh Semilir gitu guys Itu ciri-ciri Warung yang menggunakan Penglaris guys Kita sebagai umat beragama Entah agama kita apa saja Entah agama anda Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Atau yang lainnya Ya kalau kita Harus lalu waspada ya Kita itu harus lalu waspada Jangan sampai kita makan Makanan yang memang tidak lazim Makanan yang menggunakan Bantuan hal mistis Apalagi kalau hal mistisnya itu Bertolak belakang Dengan jalur agama kita Masing-masing ya Berbeda hanya Kalau dengan bantuan doa Atau malaikat Itu kan beda ya Kita harus selalu waspada Dengan apa yang kita makan Karena Apa yang kita makan itu nanti Akan menjadi daging kita Percuma saja Anda orang muslim Anda tidak makan babi Karena babi itu haram Tapi anda makan makanan Yang sudah terkena air liur pocong Maka dari itu Daging anda juga Merasu air liur pocongnya Nah anda tuh Nacis makan Daging anjing gitu ya Tapi anda makan Makanan yang menggunakan pelaris Apalagi kalau dia itu Menggunakannya tuh Kayak terkena Kencing tuyul Atau yang lainnya tuh Berarti daging anda Tercampur dengan Kencingnya tuyul Karena apa yang anda makan Itulah yang akan menjadi daging anda Daging anda itu Akan bertambah Akan tumbuh Dengan makanan yang anda makan Maka dari itu Hati-hatilah Dengan makanan yang anda makan Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar Terima kasih telah menonton